Pendekar bloon cari jodoh jilid satu. Celoteh bloon. Wah, maaf beribu maaf, pembaca yang budiman. Karena baru sekarang saya dapat nongol lagi. Tidak jemukan melihat tampang saya? Kali ini oleh Bapak S.D. Lyong saya diberi peran lain dari yang lain. Kebloonan saya dikurangi sedikit dan disuruh jadi pendekar. Katanya, supaya lekas dapat jodoh, uh titik. Tetapi jodoh itu gampang dua sukar. Makin dicari makin lari, makin dikejar makin bubar. Jodoh di tangan Tuhan. Tetapi eh, mungkin pembaca berminat memilihkan gadis yang cocok buat saya. Silahkan tulis surat kepada Bapak Lyong supaya mengadakan saya mbara lagi. Oke? Terima kasih atas perhatian dan kecintaan pembaca yang telah berkenan mencari pencuri jenazah ayah saya dan pembunuh ketua Hoasan Pai. Silahkan baka pengumuman di hal belakang. Sekian diulunya, dan Selamat Tahun Baru 1980 BLONI Bencit Tapi Rindu Kawanan burung gagak yang berkawok-kawok terbang melalang di udara makin menambah keseraman pada jalan yang membelah hutan sebuah pegunungan, di wilayah Holam. Hari menjelang petang dan jalan sunyi senyap. Satu-satunya manusia yang berada di jalan itu hanya seorang pemuda yang mengendarai seekor kuda putih. Dandanannya seperti seorang sasrawan, wajahnya cakep sekali sehingga lebih tepat kalau dikata cantik. Usianya sekitar 18 tahun. Rupanya dia merasa bising juga mendengar suara burung gagak yang menyengat telinga itu. Ia mengeluarkan sebuah benda sebesar kelengkeng lalu diayunkan ke arah burung itu. Gawok-gawok. Dua ekor gagak melayang jatuh ke tanah. Tetapi bukan merasa gembira, kebalikannya pemuda sastrawan itu menghela nafas. Ah, masih jauh terpautnya. Sekali lontar suhu dapat merubuhkan lima ekor burung, sedang aku hanya dua ekor, gumamnya seorang diri. Diam dua ia berjanji akan lebih giat berlatih ilmu melontar Hui Hang Chiok, batu terbang, agar dapat mencapai tataran seperti suhunya. Melihat dua orang kawannya jatuh, kawanan gagak itu terbang pergi tetapi beberapa saat kemudian mereka datang lagi dan berkau-kau kriuh sekali. Setan alas, desuh pemuda itu seraya terus hendak menjemput Hui Hang Chiok lagi. Tetapi pada lain saat dia teringat bahwa gagak itu burung pemakan bangkai. Kemudian dia disusul pula dengan penimangan, tak mungkin kawanan gagak akan terbang berkerumun apabila di tempat itu tiada terdapat bangkai hewan maupun manusia. Serentak dia teringat akan suasana negara dewasa itu. Kota Raja Pakia sudah jatuh ke tangan tentara Cheng. Bagenda Chong Cheng bunuh diri, putra mahkotanya lenyap dan pemerintah kerajaan Beng Hijrah ke daerah selatan, kota Lemkia. Pemberontakan timbul di mana-mana. Perampok, perusuh dan pengacau berpesta pora di atas ratap tangis rakyat yang sengsara. Raja Cheng harus bertanggung jawab atas kesengsaraan rakyat ini. Aku bersumpah untuk membunuh setiap prajurit Cheng, perampok, pengacau yang membuat rakyat sengsara, katanya dalam hati, dan juga dia, manusia bloon, yang telah membuat aku sengsara begini rupa. Tiba-dua ia terkejut menyaksikan seekor gagak terkena sebatang panah dan meluncur jatuh ke bawah, eh, rupanya ada orang yang sedang bertempur. Kemungkinan besar, kawanan perampok sedang mengganas, serentak ia mencongkelangkan kudanya menuju ke tempat kawanan gagak beterbangan. Beberapa saat kemudian ia dapat mendengar suara gemerincing senjata beradu. Dia makin mempesatkan lari kudanya. Tiba di tepi hutan, ia terkejut menyaksikan suatu pemandangan yang mengerikan. Sebuah kereta rubuh di tepi jalan, beberapa sosok mayat terkapar malang melintang di tengah jalan dan dua orang lelaki tengah menyeret seorang gadis. Gadis itu meronta dan menjeret-jeret minta tolong. Sedang tiga lelaki tengah membuka beberapa peti. Seketika meluaplah amarah pemuda sastrawan. Ia tahu apa yang terjadi. Jelas kelima lelaki itu bangsa penyamun yang tengah merampok harta benda dan gadis. Lepaskan, bangsat sambil terjangkan kuda ke muka tangannya pun berayun. Aduh titik aduh koma terdengar kedua lelaki yang tengah menyeret gadis itu menjerit keras. Yang seorang rubuh dan yang satu terhuyung-huyung ke belakang sambil mendekat bahu kirinya. Selekas tiba, pemuda sastrawan itu terus menyambar tubuh si gadis dan dinaikan ke atas kudanya. Jangan takut, nona. Peganglah kendali erat dua, bisik pemuda itu. Putih, bawalah nona itu ke tempat yang aman, serunya pula lalu ayunkan tubuh berjungkir balik ke belakang. Tering, ia membabat sebatang panah dengan pedangnya. Ternyata waktu melihat kedua kawannya terluka, salah seorang dari tiga lelaki yang tengah membongkar peti itu terkejut dan cepat lepaskan senjata rahasia sebatang pasir ke arah penunggang kuda putih itu. Namun pemuda itu sudah dapat menduga lebih dulu. Begitu mendengar suara kesiurangin yang tajam, dia terus buang tubuh berjumpalitan ke belakang dan tepat dapat menangkis pasir itu. Hektometer, kawanan perampok, engkau kira dunia sudah tak ada undang-undang lagi? Ya selekas melayang turun ke tanah, pemuda sastrawan itu segera membentak. Lelaki yang melepas senjata pasir tadi terus hendak melangkah maju tetapi kawannya yang bertubuh pendek cepat mencegah, Toh aku, potong ayam tak perlu pakai pisau pemotong kerbau. Biarlah aku yang membereskannya. Lelaki pendek itu bertubuh kekar. Muka bercambang bauk, dada dan kedua tangannya penuh bulu. Muka lebar tetapi mata, hidung dan mulut serba kecil, mirip kera. Hai, Banci, rupanya engkau sudah bosan makan nasi, ya? Tanda tanya seru lelaki pendek itu, engkau tahu siapa aku ini kunyuk jelek. Lelaki pendek itu membelalak tetapi pada lain kilas dia tertawa, Ha, 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 muka dan tingkah lakumu, benar dua seperti seorang gadis cantik. Sekalipun engkau seorang pemuda tetapi aku suka. Kunyuk tengik, kurobek mulutmu seru pemuda itu dengan muka merah. Ha, 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 kembali lelaki pendek itu tertawa, umumnya lelaki itu tentu beristeri wanita. Tetapi biar orang mengatakan apa saja, asal secantik engkau biar lelaki aku pun senang memperisterimu. Lebih baik lelaki cantik daripada perempuan jelek bukan? Kunyuk bermulut busuk, lihat pedang tiba dua pemuda itu taburkan pedangnya. Bermula berputar-putar bagaikan kuntum bunga mekar, lalu sekonyong-konyong berhamburan menabur kepala lelaki pendek itu. Uh, lelaki pendek itu mendesuh kejut. Dia bergeliatan dengan gerak yang lincah sekali lalu tiba-tiba loncat mundur beberapa langkah. Bagus, bagus, seru lelaki pendek itu, ilmu pedangmu sungguh hebat. Kalau engkau mau menjadi istriku, siam seeng goset akan bertambah seorang giyok goset. Persetan dengan siam seeng goset. Uh, engkau belum tahu siapa siam seeng goset itu. Aku berlima inilah siam seeng goset, lima momok dari wilayah siam seeng termasyur. Apa engkau tidak takut? Pedangku tak pernah takut kepada segala macam momok dan bangsa urcaci. Bagus, aku senang melihat sikapmu yang keras tak kenal kompromi itu, seru si lelaki pendek, siapa namamu? Supaya kalau mati engkau jangan menjadi setan penasaran, tak apa, akan ku beritahu namaku. Aku bernama Kui. Kui? Hanya satu kata? Ah, tetapi nama itu sungguh tepat dengan orangnya. Kui artinya bunga Kui Hoa yang cantik. Atau Kui yang berarti mahal, berharga atau mulia. Ngaco bentak pemuda sastrawan, aku seorang lelaki masakan memakai nama bunga seperti anak perempuan. Lalu, Kui apa Kui? Setan. Kui setan lelaki pendek itu terkejut, mengapa pakai nama Kui setan? Untuk mencekik. Manusia dua sampah. Masyarakat seperti engkau siapa si mu? Aku si Wan Ong, Wan Ong Kui. Ya, Wan Ong Kui si setan penasaran. Huh? Aneh. Pemuda setampan engkau mengapa memakai nama yang begitu seram? Ikut aku saja, engkau tentu takkan penasaran lagi. Jahanam. Tunggu, cepat lelaki pendek itu berseru ketika melihat pemuda itu hendak bergerak menyerang lagi. Ilmu pedangmu hebat sekali. Dari perguruan manakah engkau dan apa nama ilmu pedangmu itu? Perguruanku Hang Siang Bun ilmu pedangku Pek Hoa Kiam. Jurus tadi Hoa Gui Hun Hyang. Hang Siang Bun. Mengapa tak pernah terdengar nama perguruan itu? Apa artinya nama itu? Perguruan atas angin. Uh, lelaki pendek mendesuh, ilmu pedang Pek Hoa Kiam. Seratus bunga bermekaran, jurus Hoa Gui Hun Hyang bunga mekar menabur harum. Omong kosong teriak lelaki pendek, dalam dunia persilatan tak ada nama perguruan semacam Hang Siang Bun itu. Dan dalam ilmu pedang pun tak ada jurus yang disebut bunga mekar menabur harum. Hektometer, karena aku suka kepadamu, engkau mendapat kelonggaran bicara. Tetapi jangan terus-menerus berolok-olok. Memang ku tahu, sahup pemuda sastrawan dengan gentil, ilmu pedang itu tak mungkin diketahui oleh bangsa kunyuk seperti engkau. Bagaimana rasanya jurus tadi? Enak kan? Apa maksudmu, pemuda banci? Oh, apa engkau benar dua tak merasa? Ha, ha, ha. Jangan bergurau. Apalah yang engkau maksudkan pulang dan berkatalah dicermin. Ih, kalau tak punya. Cermin, carilah telaga dan berkatalah, ha, ha, ha. Semte, mengapa engkau begitu? Tiba dua salah seorang kawannya yang membuka peti tadi maju menghampiri. Waktu melihat tampang lelaki pendek, ia menegur tetapi tak dapat melanjutkan kata-katanya karena mendekat mulut menahan gelak. Jiko, aku kenapa lelaki pendek itu bertanya heran. Ah, apakah engkau tak merasa? Merasa apa alismu itu? Cepat lelaki pendek itu merabah alisnya dan seketika ia merjingkrak kaget, keparat engkau banci, akan kuremukan tulangmu serunya seraya terus menerjang pemuda sastrawan. Ternyata alis sebelah kiri dari lelaki pendek itu telah hilang karena tercukur kelimis oleh hujung pedang pemuda sastrawan tadi. Bagus, kunjuk, seru pemuda sastrawan seraya songsongkan pedangnya membabat bahu orang. Tetapi, lelaki pendek itu teramat gesit. Selekas hendapkan tubuh ke bawah, dia terus sulurkan tangan hendak meremas dada pemuda sastrawan itu. Jurus itu disebut Heng Chia Chai Kuo atau Raja Kera Memetik Buah. Bangsat engkau kunyuk teriak pemuda sastrawan itu seraya loncat ke samping. Wajahnya tersipu-sipu karena melihat kekurang ajaran lelaki pendek yang hendak meremas buah dadanya. Ada ubi ada talas, ada budi tentu dibalas, pemuda manis, lelaki pendek tertawa mengejek. Dia adalah jago ketiga dari kawanan penjahat Siam Se yang menamakan diri sebagai Siam Seongkoset. Siam Seongkoset itu baru muncul setelah suasana negara kacau karena diserang pasukan Cheng, Mereka terdiri dari lima benggolan, yaitu Masan Gelar Tiat Pisin Keng Lengan Besi Sakti, Ho Tiang Mo Gelar Sing Ho Tiachi atau Bangao Sakti Jari Besi, Ui Kiong Gelar Kim Gan Sin Wan atau Kera Sakti Bermata Emas, Loti Seng Gelar Tokak Hao atau Harimau Kaki Satu dan Gak Bun Gelar Hui Hao Usat atau Sirase Terbang. Kera Sakti Bermata Emas yang bertanding dengan pemuda sastrawan itu memiliki ilmu silat kau elun, ilmu silat jurus kera, yang cukup tinggi. Gerakannya gesit sekali, tangannya usil dan berbahaya. Memang apabila berhadapan dengan jago silat biasa, kera Sakti Ui Kiong tentu menang. Tetapi yang dihadapinya saat itu seorang pemuda sastrawan yang memiliki ilmu pedang aneh. Rasakan sekarang, tiba dua pemuda itu gunakan jurus Giyo Li San Hua atau Bida dari menabur bunga, ketika ia berhasil memancing lawan untuk menerkam dadanya. Ui Kiong terkejut bukan kepalang ketika tiba dua pemuda itu menghentikan tusukannya dan diganti dengan gerak menabas yang cepat. Ui Kiong hendak menarik tangannya tetapi sudah tak keburu. Pedang berkelebat dan menjeritlah si kera Sakti itu seraya mendekat tangan kanannya yang kutung sebatas pergelangan tangan. Kelima siam semgeroset, sudah tiga orang yang terluka dan rubuh. Harimau kaki satu lotiseng dan si rase terbang Gakbun yang hendak menyeret gadis cantik tadi, sudah terluka terkena sabitan senjata rahasia Hwi Hal Giyok dari pemuda sastrawan. Loti seng patah tulang dadanya dan pingsan. Gakbun jalan darah kian ki luat pada bahunya terkena sehingga kaku tak dapat digerakan. Kera Sakti Ui Kiong, pergelangan tangannya putus terbabat pedang. Kini tinggal jago ke satu silengan besi Masan dan jago kedua bangau Sakti Hang Tiong Mo. Kedua orang itu bersama Kera Sakti Ui Kiong membongkar peti harta milik gadis cantik tadi. Melihat kera Sakti terluka, Masan dan Hang Tiong Mo sering tak berhamburan menerjang pemuda sastrawan. Mereka tahu bahwa pemuda itu memiliki pedang pusaka dan ilmu pedang yang hebat maka mereka pun menggunakan senjatanya juga. Masan menggunakan senjata golok yang aneh. Ujungnya bengkok, tajam dan berat. Punggung golok bergigi gergaji yang runcing. Sedang Hang Tiong Mo juga tak kalah aneh senjatanya. Tombak pandak yang berbentuk seperti kepala burung bangau, mempunyai paruh yang runcing, tangkainya diberi alat pijatan. Begitu tombol kecil itu dipijat maka paruh akan menjulur panjang mirip dengan burung bangau yang sedang mematuk. Bayar jiwa ketiga suteku, Masan menggerung seraya menabas sekuat-kuatnya. Sementara Tiang Mo pun memperlengkapi dengan ayunkan senjata burung bangau untuk mematuk kepala lawan. Bagus, kalian maju berbareng saja agar dapat menghemat waktuku. Seru pemuda sastrawan untuk menutupi hatinya yang terkejut menyaksikan senjata aneh dari kedua orang itu. Rupanya dia masih belum banyak pengalaman dalam pertempuran. Melihat sikapnya yang masih kikuk, dia pun agaknya baru pertama kali itu terjun keluar ke dunia persilatan. Tetapi dia memiliki ilmu pedang yang hebat dan kekerasan hati. Dia benci kepada prajurit Cheng, perampok, penjahat yang menindas rakyat. Dan dia pun benci kepada seseorang. Dia hendak menuntut balas kepada orang itu. Itulah sebabnya maka ia giat sekali mempelajari ilmu pedang yang disebut pohoa kiam hoat atau seratus bunga bermekaran. Jika terhadap bangsa kurcaci semacam ini aku takut, bagaimana aku dapat menuntut balas kepada orang yang kubenci itu serintah ia membajakan semangatnya dan menyambut serangan kedua lawannya dengan jurus giyolisan hoa atau bidadari menebar bunga. Tering, tering. Hai, setan alas terdengar kedua orang itu mengembor keras raya serempak loncat mundur memeriksa senjatanya. Dua gigi gergaji pada punggung golok masan terpapas rompak. Lengan baju bangau sakti hangti yang mau terbabat tetapi senjatanya masih utuh. Kedua benggolan siam seengkoset itu terkejut bukan kepalang. Selama ini belum pernah mereka menderita kekalahan seperti itu. Apalagi mereka maju berdua. Tetapi pemuda itu juga tak kalah kejutnya. Ia rasakan tangannya linu sekali sehingga pedangnya hampir lepas. Ia tahu bahwa kedua lawan, terutama masan, bertenaga besar sekali. Ah, aku salah, gumamnya dalam hati, guru mengatakan bahwa ilmu pedang pehoa kiam huat itu mengutamakan kelincahan dan kecepatan. Jika tak perlu tak boleh mengadu kekuatan dengan lawan. Dalam pertempuran selanjutnya, dia tak atakan pesan gurunya. Tak mau ia mengadu kekerasan lagi. Masan dan Tiang memarah sekali. Mereka melancarkan serangan dengan gencar dan dasyat. Kena tiba dua masan membentak. Ia menahas leher lawan. Ketika lawan condongkan tubuh ke belakang, dia terus menarik goloknya untuk mengait pedang lawan. Memang ujung golok yang bengkok itu khusus untuk menggaet senjata orang. Jarak yang begitu dekat, tak mungkin gagal. Pada saat itu Hang Tiang Hong pun sambarkan paruh senjata burung bangau ke punggung si pemuda. Dengan begitu, pemuda sastrawan itu terjepit bahaya dari dua arah. Punggung dipatuk paruh senjata bangau, dari muka pedangnya akan digayet golok bengkok masan. Tetapi pemuda itu tak gentar. Dia melakukan jurus hek HCMGJB atau kumbang hitam menghisap madu, ia songsongkan tubuh ke muka untuk membelah tangan orang. Sebelum golok bengkok sempat menggaet, tangan masan sudah terbelah. Aduh! Masan menjerit, lepaskan golok dan loncat. Mundur lalu melarikan diri. Ih, tetapi pemuda sastrawan itu juga mendesis kaget karena bahunya tersentuh benda dingin. Ternyata karena pemuda itu condongkan tubuh ke muka, paruh tajam dari senjata bangau Hang Tiang Mo tak dapat mengenai. Tetapi Hang Tiang Mo memijat tombol pada tangkai senjatanya. Paruh baja itu tiba dua menjulur panjang ke muka dan menusuk punggung lawan. Untung pemuda sastrawan itu cepat menguartubuh hingga hanya bau baju dan kulitnya yang keserempet pecah. Sekalipun demikian cukup perih juga dan lengan bajunya yang putih pun merah dengan darah. Pemuda itu marah sekali. Selekas berputar tubuh dia terus taburkan pedangnya. Aduh! Terdengar bangau sakti Hang Tiang Mo menjerit keras ketika dadanya tertembus pedang lawan. Ia terjungkal rubuh dan putus jiwanya. Melihat Hang Tiang Mo terkepar mandi darah, ngeri juga pemuda itu. Ia marah sekali atas kelicikan Hang Tiang Mo yang menyerangnya dari belakang dengan senjata rahasia. Setelah menenangkan diri, ia memandang kesekeliling. Ternyata kawanan penjahat itu sudah tak tampak batang hidungnya lagi. Waktu dia sedang bertempur dengan Ma San Den Hang Tiang Mo, kerasakti Ui Kiong, harimau kaki satu losengti dan rase terbang gak gun ngacir pergi. Ah, pemuda itu menghela nafas. Ia beristirahat dulu di bawah sebatang pohon. Ia termenung-menung. Ah, suhu memang benar. Dunia persilatan memang penuh dengan manusia licik. Pengalaman dalam pertempuran itu amat berguna sekali. Karena dengan pengalaman itu kita dapat menyempurnakan ilmu kepandayan kita. Tiba dua ia teringat akan kudanya, si putih. Serentak ia bersuit nyering. Tak lama terdengar derap kuda lari. Menghampiri. Kuda bulu putih yang diberi nama si putih, muncul dengan masih membawa gadis tadi. Kuda itu berhenti di hadapan pemuda sastrawan. Turunkan nona itu, seru si pemuda. Seperti tahu bahasa manusia, kuda putih itu segera berjongkok ke bawah dan menurunkan nona itu. Selekas turun nona itu terus berlutut di hadapan pemuda sastrawan. Terima kasih Ingkong. Ingkong telah menolong jiwaku. Ah, janganlah nona bersikap demikian. Pemuda itu meminta supaya si nona berdiri, sudah adat hidup kalau tolong menolong. Ingkong, mengapa engkau, gadis itu terkejut karena? Melihat pemuda sastrawan itu pejamkan matu dan tiba dua terkulai bersandar pada batang pohon. Mukanya pucat lesi. Gadis itu makin terkejut. Ternyata pemuda sastrawan itu pingsan. Dan lebih terkejut ketika ia melihat bahwa baju pemuda itu berlumuran darah. Ah, dia terluka, kata gadis itu. Sebenarnya menurut adat istiadat waktu itu, pergaulan lelaki dan wanita terutama jejaka dan gadis, masih terbatas sekali. Tetapi gadis itu tak mau menghiraukan soal tata istiadat lagi. Pemuda itu telah menolong jiwanya, dia pun harus balas menolongnya. Ia memeriksa noda darah yang membasai bahu lengan si pemuda. Ternyata warnanya hitam. Hektometer, dia terkena senjata beracun. Aku harus si ekas dua menolongnya, tetapi, tiba dua ia tertegun. Mukanya pun merah jengah, haruskah aku melakukan hal itu? Ah, biarlah orang mengatakan aku ini bagaimana, tetapi aku harus membalas budinya, akhirnya gadis itu mengambil keputusan. Cepat dia mengeluarkan sebuah kotak yang berisi lima butir pil. Disusupkannya sebutir pil ke dalam mulut si pemuda. Kemudian ia mengambil arak untuk mencuci luka si pemuda lalu dilumuri bubuk obat dan dibalut dengan kain yang dirobek dari lengan bajunya sendiri. Sampai beberapa saat ia duduk dihadapi pemuda itu untuk menunggu perkembangannya. Dalam mencurahkan perhatian itu mau tak mau matapun melihat dan timbulah kesan dalam pikirannya, Ah, sungguh seorang pemuda yang cakep sekali sehingga mirip dengan gadis cantik, pikirnya. Duduk termenung di tempat pegunungan yang, sunyi di awal malam, memang cepat menimbulkan lamunan. Sekali melamun, gadis itu pun terhanyut dalam lamunan lebih lanjut, Ah, apakah putra dari Paman Kim Tian Chong yang bernama Bloon itu juga secakap ini? Oh, Tuhan, semoga Bloon itu juga pemuda yang cakep dan berbudi seperti pemuda ini. Tanda petik. Ah, itu sudah ditetapkan oleh orang tua. Cakap atau tidak cakep, suka atau tidak suka, aku ini sudah calon istrinya. Aku harus menerima apapun kenyataannya. Uh, tiba dua pemuda sastrawan itu mendesuh. Ingkong, engkau sudah siuman seru gadis itu kejut. Dua girang melihat pemuda itu mulai bergeliat dan membuka mata. Ingkong, oh Tuhan, syukurlah engkau sembuh. Tanda petik. Kembali gadis itu gembira. Ingkong artinya tuan penolong. Pemuda itu masih terlongong-longong. Tiba-tiba ia rasakan bahunya dibalut. Oh, apakah ini? Lu kamu berdarah terpaksa ku beri obat dan ku balut, kata gadis itu dengan wajah cerah. Pemuda sastrawan itu kerutkan dahi, tiba-tiba ia melonjak bangun dan membentak. Mengapa engkau berani lancang menyentuh tubuhku? Sudah tentu gadis itu terkejut sekali. Ingkong, lukamu itu beracun, terpaksa ku cuci dengan arak lalu ku balut. Tanda petik. Engkau lancang sekali bentak pemuda itu dengan marah. Siapa suruh engkau mengobati lukaku? Oh, Ingkong, maafkan kesalahanku. Gadis itu terus berlutut dan hendak mencium kaki si pemuda. Tetapi pemuda itu loncat mundur dan menudingnya, pergi. Jangan menyentuh aku. Gadis itu heran dan ketakutan. Air matanya pun berderai-derai membasai kedua pipi. Ingkong, aku, aku tak bermaksud apa kecuali hendak menolong engkau. Aku tak perlu pertolonganmu. Ah, Ingkong, engkau telah menolong jiwaku maka aku pun wajib membalas budimu. Tanda petik. Aku tak mengharap balas dari engkau. Gadis itu makin tersipu-sipu menahan air matanya. Ingkong telah menolong jiwaku, apapun yang Ingkong perintahkan pasti akanku lakukan. Pergilah. Air mata gadis itu makin membanjir. Baik, jika Ingkong menghendaki begitu, aku akan pergi. Tetapi sebelumnya aku mohon bertanya. Mengapa Ingkong menolong aku? Dan mengapa pula Ingkong memarah kepadaku? Kurasa, lebih baik kalau tadi Ingkong tidak menolongku. Aku tidak bermaksud menolongmu. Aku hanya melaksanakan sumpahku untuk membunuh setiap perampok dan penjahat yang mengganggu rakyat. Itu berarti Ingkong menolong rakyat dan aku pun juga seorang rakyat. Hektometer, yang penting aku bertujuan membasmi perampok dan penjahat. Baiklah, kata gadis itu sembari memesut air matanya. Sebenarnya tanpa pertolongan Ingkong, aku pun sanggup menjaga diri. Tak mungkin penjahat itu dapat mencemarkan kesucianku karena aku sudah bertekad lebih baik bunuh diri daripada ternoda. Pemuda itu tertegun. Tolong jawab pertanyaanku yang kedua tadi. Mengapa Ingkong memarah kepadaku? Siapa suruh engkau memegang tubuhku aku hanya mengobati luka Ingkong. Itu pantangan besar. Aku tak mau disentuh wanita. Oh, aku tak tahu. Maafkan kelantanganku tadi. Betapapun engkau telah menolong jiwaku dan aku tetap berterima kasih kepadamu. Mudah-mudahan kelak aku dapat membalas budimu. Andai kata aku tak mampu, aku tetap akan berdoa semoga Tuhan selalu melindungimu. Selama tinggal gadis itu terus sayunkan langkah. Pemuda sastrawan itu tertegun. Sesaat ia tak tahu apa yang akan dilakukan. Pikirannya masih membayangkan bagaimana waktu dia pingsan, gadis itu telah mengobati lukanya. Dalam mengobati, tentulah gadis itu telah membuka bajunya, paling tidak tentu menyingsing lengan bajunya yang luka itu, ih, membayangkan hal itu merahlah mukanya. Tiba dua matanya tertumbuk pada sebuah pemandangan yang mengejutkan. Tak jauh dari mayat bangau sakti Hong, tiangmu, terdapat senjatanya yang berbentuk seperti kepala bangau. Senjata itu menggeletak di tanah tetapi anehnya, rumput dan tanaman kecil dua yang berada sekeliling setengah meter, layu semua. Di luar itu rumput dan tanaman dua masih tetap segar. Pemuda itu terkejut dan segera menyadari bahwa senjata tiangmu itu mengandung racun yang hebat. Dan serentak dia pun teringat akan lukanya. Apabila rumput pun layu, tidakkah dia juga akan binasa? Segera ia tahu apa sebab dia pingsan. Tetapi segera pula ia terkejut, mengapa aku bisa sembuh? Tunggu dulu, nona, cepat ia berseru kepada gadis yang sudah berada sepuluhan tombak jauhnya. Ia lari menghampiri dan gadis itu pun berhenti. Selain membalut lukaku, apa saja yang engkau lakukan tadi tegurnya? Ku berimu minum sebutir pil, pil. Pil apa? Suat lian sengtan atau pil teratai salju yang berhasil tinggi untuk memunahkan segala macam racun. Dari mana engkau memperoleh pil itu pemberian ayahku? Siapa ayahmu? Tanda petik. Maaf, ayah melarang aku memberitahukan namanya kepada siapapun juga. Oh titik. Tanda petik. Masih ada lain pertanyaan? Pemuda sastrawan itu gelengkan kepala dan gadis itu pun terus selanjutkan langkahnya. Tunggu, kembali pemuda itu berseru seraya menghampiri. Oh, apakah masih ada pertanyaan lagi? Tiga peti milik nona itu, kata si pemuda itu, tentu berisi harta permata. Mengapa nona hendak meninggalkan begitu saja? Gadis cantik itu tertawa sendu, jiwa dan harta hanyalah barang pinjaman. Sedang jiwaku saja belum tahu bagaimana jadinya nanti, mengapa aku harus mengurusi harta benda. Tetapi tidakkah peti itu akan diambil orang terserah, jawab nona cantik itu dengan tak ajuh. Harta itulah yang mencelakai aku. Karena tahu aku membawa harta maka perampok itu lalu menghadang dan membunuh orang-orangku. Tanpa harta, aku lebih aman. Ah, siapa bilang? Nona seorang gadis cantik, berbahaya berjalan seorang diri. Bukankah sudah kukatakan? Aku sudah bersedia mati daripada ternoda? Nona tidak boleh begitu. Paling tidak nona harus membawa bekal untuk perjalanan. Jangan terlalu memandang harta sebagai yang paling berkuasa. Lihat, sedangkan Raja Beng yang berkuasa dan kaya raya, toh juga hancur berantakan karena diserang musuh, apalagi diriku seorang rakyat kecil. Pemuda itu tertegun mendengar si Nona mengatakan tentang nasib kerajaan Beng. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Ditanya si Nona tetapi pemuda itu masih terlongong-longong seperti kehilangan sesuatu. Mengira kalau pemuda itu tak mengacuhkan, gadis cantik itu pun ayunkan langkah lagi. Pemuda itu masih terngiang-ngiang akan kata dua gadis tadi, Raja Beng yang berkuasa dan kaya raya toh akhirnya juga hancur berantakan. Benar, nasib manusia memang sukar diduga. Dulu Raja, sekarang gelandangan. Dulu kaya sekarang Papa koma bisiknya seorang diri dengan berlinang-linang air mata. Sekonyau-konyaunya terhenyak kaget ketika mendengar suara aum harimau dan jerit seorang wanita. Itulah gadis tadi, pikirnya. Dan cepat dia pun lari menuju ke arah suara itu. Hari itu belum terlalu gelap dan serentak pemuda itu pun segera melihat suatu pemandangan yang mengerikan. Seekor harimau tengah menghampiri seorang gadis yang menggeletak pingsan di tanah. Dan gadis itu tak lain adalah si Nona cantik tadi. Hanya selangkah lagi harimau itu tentu sudah menerkam si gadis. Pemuda itu serentak berseru, jangan mengganas, binatang seraya ayunkan sebuah hui hangcilok. Harimau terkejut dan berpaling sehingga mukanya selamat tetapi telinganya terhantam batu itu. Harimau meraung kesakitan lalu menerjang pemuda sastrawan. Ngeri rasanya melihat taring dan cakar harimau yang sedang marah itu. Namun pemuda itu sudah tak sempat lagi memikirkan segala rasa ketakutan. Serentak dia taburkan dua buah hui hangcilok. Krak, krak, terdengar letupan benda keras yang pecah. Sepasang biji matu harimau itu pecah berhamburan dan meraunglah binatang itu dengan dasyatnya. Sakit dan buta menyebabkan harimau itu kalap tak keruan. Dia menerjang dan terus menerjang ke muka dan akhirnya terpelanting jatuh ke dalam jurang, hancur lebur. Pemuda itu pejamkan mata. Setelah bayang dua yang mengerikan itu lenyap, barulah dia membuka matu dan menghampiri ke tempat si gadis yang masih pingsan. Timbul rasa kasehannya terhadap gadis yang malang itu. Segera ia mengangkatnya dan diletakkan di bawah pohon lalu mengambil lobat dan memasukkan sebutir pil ke mulut si gadis. Agar dapat masuk, terpaksa pemuda itu meniup dengan mulutnya. Kemudian ia mengurut-urut dada dan tubuh gadis itu. Adegan terulang. Kalau tadi si gadis yang mengobati dan menunggu pemuda sastrawan. Sekarang pemuda itu yang mengobati dan menunggui si gadis. Tak berapa lama, gadis itu merintih dan ini buka mata. Oh, engkau sudah siuman, nona seru pemuda itu. Gembira. Apakah kita berada di alam bakat tiba si gadis itu berkata. Pemuda sastrawan tertawa, tidak, nona, kita masih hidup. Oh, tetapi bukankah harimau itu sudah menerkam aku hampir tetapi aku keburu datang dan menghalaunya. Engkau hanya pingsan. Gadis itu tampak mengulung-gulung bibir, serunya, mengapa lidahku terasa manis dan harum? Pemuda itu tertawa pula, ku berimu minum sebutir pilcian lian jin som yang berkhasiat menambah tenaga dan semangat. Tetapi aku pingsan, bagaimana mungkin aku dapat menelan? Kutiup dengan mulutku lalu kuurut dadamu. Apa serem tak gadis itu melonjak bangun dan menuding, engkau pemuda kurang ajar tak tahu adat. Berani benar engkau berbuat sedemikian tak senonoh. Tetapi aku bermaksud hendak menolongmu. Tidak. Siapa yang minta engkau menolong aku? Ayo, pergilah. Sabar nona. Pemuda itu membujuk, demi ingin menolong jiwa nona, terpaksa aku menggunakan kera mulut meniup ke mulut supaya pil itu bisa masuk. Maafkan aku. Tidak. Tidak ada maaf-maafan bentak gadis cantik itu dengan wajah merah padam, engkau pemuda berandal berani mengganggu istri orang, enyah. Oh, maaf, nyonya. Nggak coba loh bentak gadis cantik itu dengan muka makin merah, siapa yang engkau sebut nyonya? Bukankah engkau mengatakan sudah bersuami? Siapa bilang? Aku kan mengatakan sebagai istri orang, bukan bersuami gadis itu sengaja membalas kata dua pemuda itu tadi bahwa pemuda itu hanya bertujuan memberantas perampok tetapi tidak bermaksud menolong dia. Hai, apa beda menjadi istri orang dengan sudah bersuami pemuda sastrawan itu makin kerupukan? Namanya saja berbeda, masakan kenyataannya tidak berbeda. Coba engkau terangkan. Aku belum bersuami tetapi aku menjadi istri orang, karena sejak kecil aku sudah dijodohkan, mengerti? Oh, engkau sudah ditunangkan. Kalau begitu engkau harus mengatakan calon istri orang. Calon atau tidak, itu sama. Adat kita, ditunangkan artinya sudah menjadi istri, hanya upacara pernikahannya yang belum. Andai kata dia meninggal, aku pun disebut janda. Eh, mengapa engkau masih tak mau pergi? Pemuda itu menyeringai dalam hati. Bermula ia mengira kalau gadis itu sudah berubah haluan, tak tahu kalau masih bersikap getas. Aku tak bermaksud apa dua kecuali hanya hendak menolong engkau. Dan aku pun tak tahu kalau engkau sudah mempunyai tunangan, maafkan, habis berkata pemuda itu terus ngeloyor pergi. Tunggu, tiba dua gadis itu berteriak. Eh, apakah engkau masih hendak bertanya lagi kepadaku? Engkau minta maaf tetapi aku belum menyatakan menerima atau tidak. Mengapa engkau terus pergi? Uh, apakah orang minta maaf harus tunggu jawaban tentu, sahut sig sedis, kalau orang sudah menjawab. Menerima baru itu sah. Tetapi kalau belum menjawab, itu belum sah. Uh, pemuda itu mendesuh, lalu apakah engkau mau memberi maaf kepadaku? Itu terserah kepadamu sendiri. Eh, apa maksudmu? Tadi waktu engkau pingsan, aku juga menolongmu tanpa bermaksud apa. Tetapi engkau marah dua dan mengusirku. Karena engkau menyentuh tubuhku. Mengapa engkau juga berani memegang tubuhku bahkan berani menyusupkan pil dengan titik? Merahlah muka gadis itu. Aku tak tahu kalau engkau sudah ada yang punya, aku juga tak tahu kalau engkau mempunyai pantangan. Begitu. Aku tidak bermaksud hendak mencelakaimu. Uh, pemuda itu mcdesuh dalam hati. Ia heran mengapa tadi gadis itu bersikap amat lemah lembut tetapi kini berubah getas. Membayangkan bagaimana tadi dia juga ketus terhadap gadis itu, ia menghela nafas. Baiklah, maafkan atas sikapku yang kurang sopan kepadamu tadi, akhirnya ia mengakui kekasarannya. Tidak perlu engkau minta maaf. Mengapa? Karena aku pun sekarang ini juga bersikap keras kepadamu. Jadi sudah lunas, tak ada yang berhutang. Tak perlu maaf-memaafkan. Baiklah, kata pemuda itu, apakah sekarang engkau tetap hendak mengusir aku? Hutan ini bukan milikku, engkau bebas mau pergi atau tidak. Ah, lupakan peristiwa yang tadi, mari kita bicara secara baik. Baik, kata gadis itu dengan nada berubah ramah juga. Koma apa yang inkong hendak tanyakan? Eh, mengapa engkau menyebut-nyebut inkong? Bukankah engkau sudah setuju untuk melupakan peristiwa tadi? Gadis itu tersenyum. Kita belum berkenalan. Siapakah namamu tanya si pemuda? Aku Hon Bijiok. Dan Anda? Aku orang Shigandawan Ong, nama Kui, ih, gadis itu mendesis, aneh juga nama itu. Entahlah, itu pemberian orang tua, kata si pemuda dengan tersenyum dalam hati, engkau dari mana dan hendak ke mana? Dulu aku tinggal di Sanse, tetapi setelah tentara Ceng menyerbu, rumah tanggaku berantakan dan sesarang aku hendak ke Gunung Luhusan. Senasib, kata pemuda itu menjawab pertanyaan si gadis, aku juga tak punya rumah tangga yang tetap. Aku seorang pengembara. Kemudian pemuda itu bertanya pula, apakah maksudmu hendak ke Luhusan? Sebelum kota diserang musuh, ayah suruh aku beserta Bujang Dua, menuju ke rumah calon suamiku. Oh, bolahkah aku tahu siapa nama calon suami Nona itu? Tanda tanya. Entah siapa namanya, Nona belum tahu namanya belum. Belum pernah berjumpa belum. Lalu siapa yang akan Nona temui nanti putra dari Kim Tian Chong Tai Hiap? Apa? Putra Kim Tian Chong? Ya. Oh, tiba dua pemuda itu mendesuh kejut, apakah? Bukan yang bernama bloon itu? Kata orang memang begitu, kata gadis itu, tetapi entahlah, aku belum tahu jelas. Kalau putra Kim Tian Chong, memang hanya bloon itu. Engkau kenal di atanya si gadis. Pemuda itu merah mukanya, kenal sih belum tetapi. Tanda petik. Tetapi bagaimana gadis itu terbeliat? Ku pernah dengar cerita orang, bahwa dulu dia pemah dipungut sebagai menantu baginda Inglok. Tetapi entah bagaimana dia terus minggas dari kota raja. Oh, benarkah begitu Bigiyok terkejut? Kalau engkau ke kota raja Pak Hiya, engkau itentu akan mendengar tentang peristiwa itu. Bigiyok termenung beberapa saat, tetapi ayah mengatakan bahwa sejak dalam kandungan aku sudah dipertunangkan dengan putra Kim Tian Chong. Siapakah nama ayah nona? Maaf, aku harus memegang janji kepada ayah untuk melakukan pesan beliau supaya tidak memberitahukan namanya kepada orang, kata Bigiyok, hanya dia pernah menolong Kim Tai Hiya dan sebagai balas budi maka Kim Tai Hiya mengadakan perjanjian dengan ayah. Itu waktu ibuku sedang mengandung aku dan istri Kim Tai Hiya juga sedang mengandung. Kelak apabila ibu melahirkan anak perempuan dan istri Kim Tai Hiya anak lelaki, atau ibu melahirkan anak lelaki dan istri Kim Tai Hiya melahirkan anak perempuan, maka keduanya akan dijodohkan. Apakah bloon sudah tahu hal itu tanya Feven Ongkui? Entahlah, jawab Bigiyok, tetapi aku sendiri setelah kota terancam bahaya, barulah ayah memberitahukan hal itu dan suruh aku mencari calon suamiku ke Luhusan. Feven Ongkui diam termenung-menung. Hatinya timbul pertentangan yang hebat. Hal itu tampak dari seri wajahnya yang sebentar tegang sebentar pucat. Mengapa engkau diam saja tiba dua Bigiyok menegur? Wan Ongkui menghela nafas, perjalanan ke Luhusan amat jauh dan suasana di sana rusuh, tidakkah amat berbahaya apabila nona melakukan perjalanan seorang diri? Tanda tanya. Ayah telah menunaikan Tiong, setia, kepada negara. Aku pun harus melaksanakan hau, bakti, kepada orang tua. Walaupun berbahaya perjalanan itu, aku tetap akan menempuhnya. Mati hidup di tangan Tuhan, sahut Bigiyok. Pemuda itu mengangguk-angguk dan dalam hati memuji pendirian Bigiyok. Kemudian ia berkata, Aku seorang kelana, tiada sanak, tiada keluarga, tiada rumah, tiada negara. Apabila nona tidak menolak, aku bersedia untuk mengantarkan nona ke Luhusan. Ingkong Bigiyok berteriak tegang. Dia tak menyangka kalau pemuda yang semuda begitu getas sikapnya, ternyata mau mengantarkannya. Serta merta dia pun berlutut mengaturkan terima kasih. Ah, janganlah engkau bersikap sedemikian merendah, nona, Wan Ongkui memintanya supaya bangun, kita telah sama dua menolong dan sama dua senasib pula. Dan memang menjadi wataku, sekali menolong aku harus menolong sampai selesai. Tetapi, tiba dua Wan Ongkui mengerut alis. Mengapa? Tidakkah calon suamimu nanti akan marah apabila melihat engkau bersama aku seorang pemuda yang tak dikenalnya? Bigiyok merenung sejenak lalu berkata, Bagaimana kalau kita mengaku sebagai engkau hadik? Bagus, seruan Ongkui, Tetapi bagaimana dengan calon suamimu si Bloo nanti? Akanku katakan bahwa engkau engkau misanku, masakan dia tahu. Oh, baiklah, akhirnya Wan Ongkui menerima. Mereka lalu merundingkan bagaimana rencana dalam perjalanan. Wan Ongkui mengatakan bahwa ketiga peti berisi harta permata itu harus dibawa. Untuk sementara akan diangkut oleh si putih. Nanti setiba di kota akan membeli kereta. Malam itu mereka terpaksa bermalam di hutan. Keesokan harinya, Bigiyok minta bantuan Wan Ongkui untuk bersama-sama mengubur mayat bujang dua pengirinya. Setelah itu mereka lalu melanjutkan perjalanan. Mereka berhenti di sebuah desa kecil untuk mengisi perut. Tetapi karena desa itu tak ada kereta, mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Menjelang petang mereka masih belum menemukan perumahan penduduk. Bigiyok mengeluh malam itu tentu akan tidur di hutan lagi. Tuh, lihatlah, di kejauhan sebelah muka itu apakah itu bukan gunduk rumah tiba dua Wan Ongkui berseru. Han Bigiyok memandang ke arah yang ditunjuk Wan Ongkui, Oh, benar. Tetapi mengapa gentengnya berwarna merah? Kalau tak salah, rumah yang beratap merah biasanya sebuah biara atau kuil. Mari kita percepat langkah. Kuil kek, pagoda kek, asal dapat dibuat tidur, jadilah, kata Wan Ongk. Tetapi walaupun mempercepat langkah, karena harus mendaki sebuah bukit dan kemudian menuruni sebuah jalan yang merentang panjang tiba di tempat itu haripun sudah gelap. Ternyata gunduk hitam itu memang sebuah pagoda yang sudah rusak. Berhenti, Giyok Moai, Bisik Wan Ongkui engkau lihat benda yang berada di tengah halaman muka pagoda itu? Ya, sahut bi Giyok, seperti sebuah patung. Bukan patung tetapi manusia. Kalau menilik dandanannya seperti seorang persilatan. Entah mengapa dia duduk diam seperti besmedi di tengah halaman pagoda. Lalu bagaimana langkah kita tanya Biyok Wan Ongkui menyatakan lebih baik berhati-hati, kita sembunyi dulu di balik gerumbul pohon itu, melihat bagaimana gerak-gerik nja. Keduanya segera bersembunyi. Ii, satai tikus, puing dua atap dan keping dua kayu lapuk, ranting dan daun dua kering yang gugur merupakan pemandangan dari pagoda yang pernah menjadi kebanggaan rakyat di kota Suciu Selatan. Pagoda itu juga pernah mempunyai nama yang cemerlang yakni Suikongta atau Pagoda Cahaya Indah. Terdiri dari tujuh tingkat. Pernah menjadi tempat yang ramai dikunjungi orang. Tetapi kini keadaan pagoda itu sudah bobrok. Tingkat yang teratas sudah hambruk. Dan sejak terdengar kabar angin bahwa di tingkat ketujuh dari pagoda itu muncul seorang mahluk siluman, orang pun takut untuk datang. Jangankan malam, siang hari pun sunyi sekali. Tetapi hari ini datanglah seorang pengunjung yang aneh. Orang itu duduk santai di halaman pagoda. Kalau tidak dipandang dengan teliti, mungkin dikira sebuah patung penghias pagoda itu. Umurnya masih muda sekali, paling banyak baru tahun 2020-an tahun. Wajahnya sih lumayan walaupun tak pernah dirawat. Tetapi pakaiannya kumal dua dan kotor. Eh, dia pakai penutup kepala dari kain. Modelnya seperti seorang pendekar kesiangan. Yang lebih aneh lagi adalah rambutnya. Biasanya kalau sudah ditutup dengan kopiah atau kain penutup kepala, tentulah rambutnya tak kelihatan. Tidak demikian dengan orang aneh itu. Kain penutup kepalanya berlubang dua, kanan-kiri di atas dahinya. Dan dari kedua lubang itu menonjol keluar sepasang rambut mirip kuncir, mirip tanduk. Sepintas pandang dia tentu dikira seorang pengemis. Di sampingnya terletak sebuah tongkat pendek. Tongkat itu menggeleptak tak bergerak di tanah. Tetapi orang itu lebih tak bergerak dari tongkatnya. Dia benar dua seperti sebuah patung atau manusia yang jadi patung. Mungkin dia sudah cukup lama duduk mematung di halaman pagoda itu. Entah siapakah dia dan apakah gerangan maksudnya duduk di halaman pagoda tua yang sunyi seperti kuburan itu. Sedemikian rupa orang aneh itu duduk mematung sehingga seekor tikus tak tahu kalau dia itu seorang makhluk. Hidup dan berani menghampiri bahkan merayap ketubuhnya. Pada saat berada di kaki orang itu, tikus berhenti sejenak dan memandang ke atas. Rupanya binatang itu cerdik juga. Dia hendak memastikan apakah benda yang hendak dirayapi itu, manusia kah atau patung. Mungkin tikus itu juga heran. Sebagai tikus dia tentu juga numpang tinggal di rumah orang dan tentu sering melihat bangsa manusia. Tentulah tikus itu berpikir, ah, menilik mukanya, ini seperti manusia tetapi mengapa diam seperti patung? Rupanya tikus itu juga sering berkeliaran atau bahkan penghuni dari pagoda tua itu sehingga dia faham juga apa yang disebut arca atau patung. Setelah bercuit-cuit seperti untuk memastikan dugaannya, karena kalau manusia tentu akan segera berteriak atau bergerak memukul apabila mendengar suara tikus bercuit, maka ia tentu sudah menarik kesimpulan, ah, jelas ini bukan manusia. Atau kalau manusia tentu manusia yang sudah mati. Takut apa? Dengan penilaian itu maka si tikus pun mulai berani merayap menaik. Mungkin karena yakin orang itu kalau bukan patung tentu seorang manusia mati, tikus itu legah hatinya. Rupanya sudah lama tikus itu tak berjumpa dengan manusia atau patung manusia. Karena sejak bertahun-tahun pagoda itu tak pernah dikunjungi orang. Patung dua pun rusak dan wancur. Kali ini rupanya dia hendak memuaskan nol talgia atau kerinduannya terhadap bangsa manusia. Karena tiada makanan, kawanan tikus di pagoda itu sering ngeluruk mencari makan ke rumah penduduk yang tinggal jauh dari tempat itu. Wah bangsa manusia memang jahat. Jangankan ia memberi, bahkan sisa dua makanan. Mereka saja kalau kita makan, mereka ngamuk. Padahal tuh ada beberapa orang yang tinggal di rumah gedung besar, gudangnya penuh dengan beras. Dia gemuk istri dan anak duanya pun gemuk, anjing dan kucingnya juga gemuk. Tetapi bujang duanya kurus dua. Aneh mengapa orang kaya itu lebih menyukai binatang peliharaannya anjing dan kucing, daripada terhadap bujang-bujangnya? Bukankah bujang dan pelayan itu juga bangsa manusia seperti dia? Demikian kawalan tikus itu mengadakan rapat untuk mengatur langkah bagaimana mengatasi bahaya kelaparan yang mengancam mereka. Mereka memutuskan karena pagoda sudah tak ada makanan, maka harus berburu mencari makan ke rumah penduduk. Mereka memecah diri menjadi beberapa kelompok untuk masuk kota. Waktu pulang mereka berkumpul lagi menceritakan pengalaman masing dua. Di antaranya tentang keadaan seorang tuan tanah kaya yang dikatakan lebih suka anjing dan kucingnya gemuk daripada bujang-bujangnya. Kita serbu saja manusia semacam itu, kata seekor tikus yang masih muda. Serbu sih boleh saja, kata tikus yang tua, tetapi bagaimana dengan kucing dua itu? Tak perlu takut, kata seekor tikus jantan yang bertubuh besar, kucing dua itu sudah gemuk, mereka tentu tak ingin makan kita lagi. Kalau kucing dua itu berani mengejar kita, kita lawan saja. Asal tikus bersatu, masakan kucing berani. Kucing orang kaya tentu tak berani mati karena hidupnya enak. Demikian terjadi penyerbuan kawanan tikus ke rumah orang kaya itu. Memang panik orang kaya itu tetapi dia dapat menyuruh orang mengadakan pembasmian. Akhirnya banyak tikus yang mati. Sejak itu kawanan tikus. Di pagoda yang jumlahnya tinggal sedikit itu tak berani lagi mengatakan petualangan yang berbahaya. Kembali kepada tikus yang tengah merayap di pangkuan orang aneh itu. Dia termasuk tikus yang jarang melihat manusia dan sudah mendapat pelajaran dari tikus dua tua tentang peristiwa serbuan ke gedung orang kaya, kalian harus hati dua. Jumlah kita hanya tinggal sedikit. Jangan sampai habis mati semua, kata tikus tua itu. Tikus itu pun hati dua sekali. Setelah mencicit, dia pun mendengus-dengus untuk membau, uh, baunya apek seperti aku, pikirnya tentu bukan manusia hidup. Dia gembira sekali. Kali ini aku hendak memuaskan hati untuk menjelajah tubuh manusia. Kawan dua mengatakan belum pernah menyentuh tubuh orang karena begitu melihat tikus kalau orang itu perempuan, dia menjerit. Tetapi kalau orang lelaki tentu terus mengebuknya. Tetapi kali ini aku mendapat kesempatan. Akanku beritakan kepada kawan duaku, bagaimana sebenarnya perut, dada, leher dan muka manusia itu. Mereka tentu kagum dan memuji aku, pikir tikus itu. Biasanya tikus tentu merayap dari samping entah dari lengan lalu ke bahu, entah dari punggung terus ke kepala. Tetapi tikus itu sengaja hendak melakukan penjelajahan yang istimewa. Dia merayap melalui perut, dada lalu muka orang aneh itu. Waktu tikus itu merayap ke perut, orang itu menyeringai menahan geli. Untung tikus tak melihatnya, ah, betapa besar dan luas perut manusia itu, kata si tikus. Kemudian timbul pikirannya, kata para tikus tua, daging manusia itu juga enak. Ya, mengapa tak ku rasakan sekarang? Sekalian dapat ku ketahui bahwa orang ini masih hidup atau sudah mati. Kalau masih hidup tentu berdarah. Aduh mak koma orang aneh itu menjerit dalam hati ketika perutnya dikerikiti tikus itu. Rasanya sakit dua keri, lebih keras dari orang yang digigit semut. Orang aneh itu menyengir seperti kuda tertawa, hatinya seperti dikitik-kitik. Ini pengalaman baru. Rasanya orang di seluruh dunia ini tentu belum tahu rasanya bagaimana kalau perut dikerikiti tikus. Biarlah, aku memang hendak mencari pengalaman yang manusia belum pernah merasakan. Akhirnya ia menghibur diri dan menguatkan hatinya untuk menahan siksaan itu. Ih, mengapa keras sekali tikus pun heran ketika mendapatkan perut orang aneh itu keras sekali. Tikus tak tahu apa sebabnya. Bahkan orang itu sendiri juga tak mengerti apa sebabnya gigi tikus yang tajam itu tak dapat melukai perutnya. Dia hanya merasa keri lalu menyeringai dan kencangkan perutnya, eh, tahu dua perutnya menjadi sekeras batu. Sebenarnya hal itu hanya dapat dilakukan oleh seorang tokoh silat yang memiliki ilmu tenaga dalam yang sakti. Tetapi anehnya, orang aneh itu tak merasa memiliki ilmu tenaga dalam. Rupanya tikus itu bosan. Dia lalu merayap naik lagi ke atas, sampai ke bagian dada. Tiba dua ia melihat segunduk benda yang menonjol, ujungnya merentil kecil sebesar kedelai, kayak puncak pagoda, pikirnya. Tertarik ingin tahu apa benda itu, tikus pun menghampiri, ya, mungkin ini biji kedelai juga, pikirnya pula lalu mulai digigitnya. Aduh mak titik. Orang aneh itu menjerit dalam hati ketika puting buah dadanya digigit si tikus bengal itu. Kali ini rasanya lebih sakil dari waktu perutnya dikerikiti tadi. Ingin rasanya dia menampar tikus itu. Ingin rasanya dia terus melonjak bangun. Tapi pada lain saat, dia teringat. Kali ini Lyok Sumoai menganjurkan aku supaya keluar ke dunia persilatan untuk merebut sebuah kitab pusaka yang amat penting sekali. Kalau kitab itu sampai jatuh ke tangan orang jahat, dunia persilatan pasti akan kiamat. Tugas itu penting tetapi penuh bahaya sekali. Nah, kalau puting susuku digigit tikus saja aku tak tahan, mana aku dapat menghadapi bahaya di medan pertempuran? Dengan pemikiran itu dia menggigit gigi sekencang-kencangnya untuk menahan derita sakit yang tiada kepalang, pengalaman ini juga istimewa. Orang dalam dunia tentu tak ada yang pernah mengalami, membiarkan puting susunya digigit tikus, pikirnya pula aneh tapi nyata. Begitu orang aneh itu mengeraskan hati untuk menahan sakit, tikus itu pun terkejut karena mendapatkan puting susu orang itu kerasnya bukan main, seperti besi. Gigi dan tarinya yang tajam terasa kesakitan, ah, keras, tak enak lagi, pikir si tikus lalu hentikan gigitannya. Dia terus merambat ke leher, mati aku, keluh hati orang aneh dan hampir saja di atak kuat menahan gelinya. Eh, apa-apaan ini? Kok ada benda seperti buah kelengkeng? Apa saja isinya? Mungkin enak, pikir si tikus lalu mulai menggigiti. Aduh pak, orang aneh itu menjerit dalam hati. Iya, ingin cari variasi. Tak mau menyebut aduh mak tetapi aduh pak. Tak adil kalau hanya mak saja yang disambati. Pak, seharusnya juga menerima keluhan. Ternyata yang digigiti si tikus itu adalah jakun atau buah kerongkongan, kalam menjing, orang itu. Kali ini mau tak mau orang aneh itu harus menelan air liur sehingga jakunnya mundar-mandir turun naik. Melihat itu tikus makin gembira. Dikiranya dia mendapat permainan yang lucu. Maka dia pun menubruk ke atas, menerkam ke bawah. Tikus keparat. Masakan kalam menjing dibuat main bola, orang aneh itu tak kuat lagi menahan siksa geli dan sakit. Dia hampir gerakan tangannya tetapi tiba dua lain pikiran melintasi pula, Huh, mau jadi pendekar segala. Kalam menjing digigit tikus saja sudah tak tahan, pendekar apa itu? Dia mengangguk dalam hati, mungkin beginilah kira seorang pendekar itu digembeleng. Dan lagi memang pengalaman ini tentu tak pernah dialami orang di dunia kecuali aku. Dia terus mengertek gigi untuk memperkencang lehernya, menahan sakit. Eh, lagi dua terjadi. Begitu dia keraskan hati dan kencangkan urat, tikus itu pun segera berhenti menggigit. Seperti waktu menggigit perut dan puting susu, kali ini tikus itu pun tak dapat menggigit kalam menjing orang aneh itu karena tiba dua kalam menjing itu berubah sekeras batu. Tikus itu merayap lagi ke atas lagi. Kali ini dia melihat sehelai benda yang lebar seperti daun, eh, kok ada liang seperti gua kecil. Akanku lihat, kalau memang sesuai, akanku jadikan saranku, pikir si tikus. Dia terus menghampiri benda lebar itu. Aduh, kongkoma kembali orang aneh itu merintih kepada engkongnya. Tikus itu merayapi daun telinganya dan huh, kurang ajar benar. Orang aneh itu hampir menjerit ketika kumis tikus menusuk lubang telinganya. Memang tidak sakit tetapi kerinya bukan kepalang. Rasa geriming yang menggetarkan ulu hatinya menyebabkan ia mengerahkan tenaga untuk menahan dan eh, aneh, tahu dua daun pelinganya itu dapat mengatup sendiri. Bukan hanya mengatup biasa tetapi seperti menampar si tikus sehingga binatang kurang ajar itu menyurut mundur dan lari ke pipinya. Tikus JTU juga terkejut dan kesakitan. Setelah berhenti sejenak, tikus itu tampaknya melihat dua buah benda yang aneh bentuknya pada muka orang aneh itu. Kok seperti lemari rebah? Tetapi mengapa di atas lemari rebah itu terdapat rumput kecil dua dan sebatang pohon? Pikir tikus nakal itu seraya melayap menghampiri. Mungkin dalam lemari rebah ini masih ada sisa makanan, kata si tikus sendiri dan dia coba dua hendak membuka lemari rebah yang terkancing rapat itu. Bangsat, mengapa dia menyingkap-nyingkap bibirku? Orang aneh itu bersungut-sungut dalam hati, uh, kurang ajar, dia mengkerikiti gigiku, aduh, aduh, linunya. Ternyata tikus itu memang menyingkap bibir orang aneh itu dengan moncongnya yang runcing. Setelah tersingkap dia lalu menggigit gigi orang itu, wah, lumayan, masih ada sisa tulang ayam, kata tikus itu. Wah, celaka, kalau ku biarkan, bisa ompong nanti gigiku, orang aneh itu akhirnya menggertek gigi kencang dua untuk menahan gigitan si tikus. Setan, gerutu si tikus, masa tulang ayam kerasnya begini rupa. Ah, mungkin batu nih. Tikus itu hentikan gigitannya. Ketika memandang ke atas, ia terkejut, lo, mengapa di bawah akar pohon itu terdapat dua buah liang? Tetapi mengapa liang itu kecil? Liang semut barangkali? Namun tikus itu ingin melihat juga. Ia naik ke atas mulut, lo, ini juga aneh. Mengapa semak rumput ini berwarna hitam? Coba ku rasakan bagaimana rasa rumput hitam itu. Titik. Tanda petik. Ternyata yang dimaksud dengan rumput hitam itu tak lain adalah kumis orang aneh yang tumbuh pendek. Aduh, aduh memang sialan tikus ini, orang aneh itu. Menyengir seperti muka setan waktu kumisnya yang pendek itu ditarik-tarik mulut tikus. Sakit dua pedas rasanya. Serentak ia kencangkan mulut untuk menahan rasa sakit. Eh, tikus itu pun terus berhenti. Lo, kalau rumput mengapa keras begini rupa? Ini mirip kawat. Sialan koma tikus itu menyumpah-nyumpah dan hentikan gigitannya. Ia menengadah memandang ke atas. Ih, silir sekali. Lubang itu mengeluarkan angin, katanya. Ia merayap naik dan merasa makin silir, oh, mengapa anginnya berbau tak enak katanya pula, oh, mungkin di dalam liang itu terdapat ikan atau makanan. Akanku masuki. Ia terus menyusupkan moncongnya ke dalam lubang hidung orang aneh itu. Sudah tentu kepalanya tak dapat masuk, namun tikus itu masih berusaha untuk memutar-mutar kepalanya agar dapat masuk. Tetapi yang masuk bukan muka, melainkan kumisnya. Dan karena kumis tikus itu diputar-putar maka. Ah, 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 titik, ah, titik, jing, titik. Mana tahaan? Tanda petik. Lubang hidung itu memang peka sekali. Betapapun. Orang aneh itu berusaha untuk menahan pernapasan tetapi karena lubang hidung dikili-kili dengan kumis, buyarlah. Pertahanan nafas orang itu. Bagaikan gunung meledak maka dia pun berbangkis sekuat-kuatnya. Jika orang biasa yang berbangkis, paling dua tikus itu tentu akan terkejut atau terpelanting jatuh. Tetapi orang aneh itu memang luar biasa. Angin dan air hidung yang dimunkratkan, luar biasa sekali. Tikus itu meraya seperti dilanda oleh badai prahara yang dirasyat. Dia mencelat sampai beberapa meter terbanting di tanah dan tak berkutik lagi. Pemuda Wan Ongkui dan gadis cantik Han Bigiok menyaksikan peristiwa itu di tempat persembunyiannya. Berulang kali Bigiok hampir tertawa tetapi untung mulutnya didekap oleh Wan Ongkui. Tetapi ketika melihat adegan yang terakhir di mana hidung orang aneh itu dikili-kili kumis tikus dan berbangkis, Wan Ongkui pun tertawa. Tetapi secepat itu pula Bigiok pun mendekap mulutnya. Dengan demikian tanpa disadari, kedua muda-mudi itu telah saling berdekapan mulut. Mereka saling memandang dan tersipu-siput saling melepaskan dekapannya. Esti, Giok Moai, jangan tertawa, lihatlah dia sudah pasang kuda-kuda lagi, bisik Wan Ongkui. Ternyata orang aneh itu merangkak untuk mengambil tikus yang sudah mati itu lalu ditaruhkan di belakang. Di situ sudah terdapat lima ekor tikus mati. Rupanya orang aneh itu memang sedang berburu tikus. Tetapi aneh, mengapa berburu tikus harus dengan mematikan diri seperti patung? Demikian timbul pertanyaan dalam hati Bigiok dan Wan Ongkui. Buat apa berburu tikus? Oh, apakah dia seorang pengemis yang kelaparan Bigiok dan Wan Ongkui? Saling berpandangan. Mereka tak berani bicara dengan mulut melainkan dengan pandang mata. Mereka duga beberapa tikus itu tentu didapati orang aneh dengan kary yang lucu. Diam tertariklah perhatian Bigiok dan Wan Ongkui untuk menyaksikan gerak-gerik orang aneh itu. Kembali orang aneh itu duduk mematung tak berapa lama dari arah pagoda muncul seekor tikus. Tikus itu berlari-lari. Menghampiri seorang aneh. Rupanya tikus itu memang bangsa tikus crossboy. Maklum, zaman kemajuan. Bukan hanya manusia saja yang maju tetapi binatang pun mengalami evolusi dan proses kemajuan. Siapa tahu besok tikus itu akan sebesar kucing dan berbalik kucing yang takut pada kucing. Tikus tidak disukai manusia dan diuber-uber. Tentu mereka akan selalu meningkatkan daya pertumbuhan fisik, badan, dan mentalnya untuk hidup. Tidak demikian dengan kucing yang disayang dan dimanjakan orang, badan gemuk, malas dan tumpul mentalnya. Tikus yang berlari-lari itu selekas tiba di belakang si orang aneh. Tidak seperti tikus yang tadi masih bersikap hati dua untuk melihat, mencici dan mencium bau orang aneh itu. Tikus yang datang ini tanpa banyak upacara lagi, terus lonca dan hinggap di tengkuk orang aneh. Aduh, mati aku. Orang aneh itu menyeringai kesakitan setengah mati ketika tengkuknya digigit si tikus. Dia meregang dan menghimpun kekuatan untuk menahan kesakitan. Etau dua tikus itu berhenti menggigit. Dia menyeringai, aneh, kerasnya seperti batu, kata tikus itu. Tikus itu terus merayap ke atas kepala, aha, pohon cemara yang rindang, serunya dengan gempita lalu melompat menggigit rambut yang menonjol keluar dari lubang kain penutup kepala orang aneh itu. Kiranya yang disangka pohon cemara itu tak lain adalah rambut aneh dari orang itu. Tikus bangsat orang aneh itu menjerit dalam hati ketika tikus itu tepat hinggap di atas hidungnya. Karena yang diterkam ujung rambut, maka ia telah berhasil menggigit ujung rambut si orang aneh. Ujung rambut yang diganduli tikus itu pun segera menjuntai ke bawah sehingga badan tikus itu pun ikut nempelok di gunduk batang hidung orang itu. Saat itu dia benar dua sudah tak tahan lagi untuk segera menampar tikus berandalan itu. Tetapi pada lain saat dia teringat, he, engkau mau ingkar pada sumpahmu. Bukankah tadi waktu engkau hendak berburu tikus, engkau sudah bersumpah tak mau membunuh dengan tangan dan senjata tajam? Hayo, jangan mungkir tanda seru. Tanda petik. Bang saat kembali dia memekik dalam hati ketika. Batang hidungnya terasa basah dan dialiri air. Waktu singgah dekat lubang hidung, aduh-aduh, baunya apek sekali. Rasain lu, ini gara dua ingin menjadi pendekar besar, sampai dua muka dikencingi tikus, diam dua dia mengecek dirinya sendiri. Dan serentak, dia teringat akan pendiriannya pada waktu mulai hendak mengadakan perburuan tikus, aku lebih besar dan lebih hebat segala galanya dari tikus. Kalau aku membunuhnya dengan tangan dan senjata, sudah tentu menang. Tapi itu tidak adil dan tidak pantas dilakukan oleh seorang pendekar besar. Aku harus berani bersumpah untuk membunuh tikus tanpa menggunakan tangan dan senjata. Tanda petik. Apa boleh buat, dia harus terima nasib. Sudah bersumpah harus dituruti, pikirnya. Tiba dua ia rasakan tikus yang masih nempel di batang hidungnya itu mulai bersiap-siap, eh rupanya dia hendak melonjak ke atas lagi. Mungkin hendak menubruk rambutku lagi. Celaka kalau dia benar hendak menerkam ujung rambut dia tentu akan terayun ke bawah lagi dan uh, uh kali ini batang hidungku, tetapi bagaimana nanti kalau sampai biji mataku yang ditempeli kakinya. Dan idih titik. Kalau dia sampai terkencing-kencing lagi, celaka mataku. Setelah bercuit-cuit, tikus kurang ajar itu ayunkan tubuh loncat ke atas. Memang benar dugaan orang itu. Tikus itu hendak menerkam muntayan rambut yang di sebelah kanan. Tadi gandulan yang sebelah kiri, kini tikus itu hendak mencoba yang sebelah kanan. Orang aneh itu kerahkan semangatnya dan pikirannya pun menghendaki agar rambutnya berubah keras dan tegak kaku agar tikus itu jangan sampai terayun ke bawah lagi. Cit, 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 ciit, 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 titik. Tikus itu mencicip sekeras-kerasnya ketika ia meloncat dan menerkam ujung rambut orang itu dan tahu dua tertancap di ujung rambut. Ternyata rambut orang aneh itu tiba-dua berubah sekeras kawat berduri yang tajam sehingga tikus itu seperti terpanggang. Orang itu terkejut ketika tikus berhenti bercicit. Dan tiba-dua rambutnya pun melemas, tikus terjatuh. Bergelundungan menghantam dada dan jatuh tepat di mukanya, mati. Oh, bukan salahku kalau engkau mati tikus kata orang aneh itu seraya menjemput tikus yang sudah mati itu. Waktu memeriksa, dia berseru, ai, kasihan engkau. Mukanya hancur lebur seperti tertusuk beribu jarum. Kali ini dia berbangkit dan mengumpulkan tikus hasil perburuannya, ah, sudah cukup, sudah genap tujuh ekor. Dia terus membawa tujuh ekor bangkai tikus itu ke belakang pagoda, di situ terdapat sebuah aliran sungai kecil. Setelah dikuliti, tikus dua itu pun dicuci bersih. Ia membuat tujuh batang tusuk untuk menusuk tujuh ekor tikus itu. Kembali ke halaman pagoda, ia mengumpulkan rumput, daun, ranting kering dan keping dua kayu lalu membuat api. Ketujuh tusuk sate tikus itu dibakarnya. Ternyata dia hendak membuat sate bakar tikus. Huak bau sate tikus yang bertebaran keempat penjuru itu, sempat juga mencapai tempat persembunyian Bigiok. Nona itu mual dan terus hendak muntah, untung mulutnya cepat didekap lagi oleh tangan Wan Ongkowi. Ia mengambil sebutir pil dan dimasukkan ke dalam mulut Nona, makanlah obat penolak muntah ini. Eh, rupanya orang aneh itu hendak di sampingnya, mengeluarkan beberapa cawan arak dan dijajar dua berkeliling setiap cawan dengan lain cawan berjarak satu langkah. Ih, kalau mau pesta sendiri mengapa dimenyediakan delapan cawan arak bisik Bigiok? Entahlah, kita lihat saja, bisik Wan Ongkowi. Selesai menjajar cawan arak, dia mengambil poci arak dan diletakkan di hadapannya. Eh, rupanya dia memang membawa persediaan lengkap. Dia ambilnya piring besar dan sebotol kecap, bawang dan berambang merah. Lebih dulu mengambil ketujuh tusuk sate tikus, ditaruh dalam piring. Kepala dan isi perut tikus sudah dipotong dan dibersihkan sehingga benar dua berupa hidangan sate bakar. Lalu dituangi kecap, bawang dan berambang merah dikupas dan diiris-iris. Asyik benar, seperti seorang pedagang sate yang berpengalaman. Ia mengambil setusuk sate yang sudah berlumuran kecap lalu digigitnya sedikit. Wah, enak loh, tanda seru. Setelah selesai dengan kesibukannya mengatur pesta perjamuan, ia menengadah memandang ke langit. Huh, rembulan sudah keluar, mengapa para tetamu itu masih belum datang? Tiba dua dari belakang pagoda terdengar suara tawa yang parau. Heh, heh, sudah sejak tadi aku datang kemari. Sesosok tubuh muncul dari belakang pagoda dan berjalan menghampiri ke tempat orang aneh itu. Di tingkah sinar rembulan yang terang, dapatlah diketahui bahwa pendatang itu seorang lelaki tua bertubuh kurus. Memakai kain penutup kepala, berjubah kelabu, rambut alisnya jarang dan matisipit. Dahinya penuh keriput. Dia berlarian dengan membawa sebatang tongkat yang aneh, terbuat daripada kayu pohon cendana. Perawakan, wajah dan gaya lelaki itu memberi kesan bahwa dia seorang setan arak yang sedang ketagihan minum. Orang aneh itu tak terkejut, pun tak menghiraukan. Dia masih enak dua mencampur sate dengan bumbu kecap seraya berseru. Oh, engkau kolera tua? Lelaki tua itu tertawa mengekeh, ya, duduklah. Kembali lelaki kurus tua itu tertawa mengekeh dan duduk di meja perjamuan. Waktu melihat di tanah telah dijajar delapan cawan arak, dia bertanya, Oh, apakah masih ada lain tetamu yang engkau undang? Hektometer, dengus orang aneh itu. Lelaki tua menyeringai sehingga giginya yang kuning tampak merekah, Kukira engkau hanya mengundang aku seorang. Lalu siapakah yang enam orang itu? Kawan-kawanmu. Lelaki tua gelengkan kepala, aku tak punya kawan, mereka sama dengan bidang pekerjaanmu. Warna pilih. Warna, kelompok berkumpul dengan kelompok. Burung. Gagak di sini, juga sekawan dengan gagak dari lain daerah. Wajah lelaki tua itu agak berubah, serunya, siapakah? Tanda petik. Manusia pemakan serigala sebonpa, landak besi mahiong, impoh-poh, angheji, harpa asmara hoalan ing dan paderi gemar segala apa, sahut orang aneh itu. Kau lelaki tua kerutkan dahi, apakah mereka mau datang seperti engkau? Mereka pasti datang. Kau lelaki mati berseru, bagaimana engkau dapat memastikan kalau aku tentu datang? Apa sebab engkau mau datang? Orang aneh itu balas bertanya. Aku telah menerima sepucuk undangan dari seorang kerucuk tak ternama. Tetapi dia memakai nama yang menarik perhatian. Timbul keinginanku untuk mengetahui, siapakah dia. Oleh karena itu aku perlukan datang kemari. Tepat, seru orang aneh itu, mereka pun tentu juga tergelitik hatinya untuk mengetahui. Seperti engkau, mereka tentu akan datang tepat pada waktunya. Lelaki tua yang bergelar kolera tua itu mu'iai menatap wajah si orang aneh dengan penuh perhatian, kemudian bertanya, siapa namamu? Nama atau alias nama? Leontian T, noot, T, huruf S supaya dieja seperti E dalam kata ekor. Leontian T ulang kolera tua. Hektometer. Apakah ada si leon itu? Semua si, memang sebelumnya tidak ada lalu diadakan. Semua buatan manusia. Apa artinya leon kacau atau mengacau? Gile, gumam kolera tua, masakan orang memakai si begituan. Habis mau apa kalau sudah kodrat, tian tentu berarti langit, bukan ya? Dan T tentu berarti bumi benar. Tian T berarti langit, dan bumi atau dunia, orang setua engkau masakan tak mengarti Tian T, Lalu kalau loontian T itu dirangkai artinya. Dunia kacau atau mengacau dunia, terserah pilih mana. Hektometer, E dan, gumam kolera tua, masakan orang bernama begitu. Kolera tua itu apa juga nama yang lumrah? Itu kan gelar. Aku juga punya gelar. Engkau tadi mengatakan alias, sekarang bilang gelar. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Gelarku ya aliasku, liasku ya gelarku. Siapa gelar atau aliasmu huru hara? Hus, jangan gila-gilaan lebentak kolera tua, apa-apaan gelar kok huru hara. Siapa yang memberi? Aku sendiri. Terserah orang mau mengakui atau tidak. Oh, engkau menamakan dirimu pendekar huru hara, ya. Sebenarnya hanya huru hara saja. Tetapi kalau orang mau memberi tambahan kata pendekar, terserah. Yang penting gelar itu sesuai sebagai alias dari namaku yang asli. Coba katakan alasanmu, mengapa engkau memakai gelar huru hara? Dunia kacau, negara timbul huru hara. Aku ingin tenang, ingin kedamaian, pun dikejar huru hara. Daripada dikejar huru hara dari penjajah ceng dan kawanan penjahat, pengacau dan perampok, lebih baik aku membuat huru hara untuk mengejar mereka. Perlu apa engkau mengundang aku? Demi memperlengkapi sarana berhuru hara itu maka ku undang kalian tujuh momok pembunuh untuk membantu usahaku. Aku seorang pembunuh bayaran yang mahal. Kemungkinan engkau tak kuat membayar permintaanku, belum tentu, sahut orang aneh. Kolera hanya memandang uang, bukan orang, belum tentu, sahut orang aneh. Lo mengapa engkau mengatakan begitu? Coba katakan apa maksudmu mengundang aku? Sabar dulu. Tunggu setelah kalian bertujuh lengkap, baru ku katakan. Hektometer, kolera tua mendengus. Tiba dua matanya tertumbuk pada sate bakar yang berada dalam panggang, apa itu tegurnya? Hidangan sate bakar, sate apa? Tikus. Eh dan engkau, seru kolera tua, engkau hendak menjamu tokoh dua besar yang engkau undang itu dengan sate tikus? Orang aneh mengangguk, habis, uangku hanya pas untuk beli arak. Selain itu, daging tikus itu bukan daging sembarangan. Sate tikus merupakan hidangan mewah yang jarang terdapat di dunia. Sate tikus diiring arak, wah, enak loh. Orang aneh-oh. Orang aneh-oh.